Hai breakout ya bisa dengan pola candle bisa dengan dua konfirmator bisa dengan dua penolakan panjang bisa dengan koreksi bisa dengan breakout bisa dengan perubahan warna ya sekitar ada enam trigger yang bisa kita gunakan nanti bisa dicari sendiri mungkin ada menemukan sendiri nanti bisa ditambahkan baik kita coba untuk mengawali memulai bagaimana step-by-stepnya mempraktekkan kita mengawali dari yang hari kemarin karena hari ini masih belum tampak ada dominan Nah kita kita mengawali hari yang kemarin perhatikan hari yang kemarin mungkin kita melihatnya jam berapa pun tidak tidak masalah ya Apakah pagi kalau pagi berarti ya kita melihat sebelumnya kita melihat pergerakan candle sebelumnya kalau siang berarti nanti kita lihat yang seter dekat ya candle terdekat katakanlah kita melihat di candle baru yang tiga ini jadi pagi hari jam sekitar jam 8 kita baru bisa bisa lihat candle baru bisa lihat cat misalnya maka yang pertama kita perhatikan adalah strukturnya struktur itu apa struktur itu susunan candle yang paling dekat dengan running adalah turun ini seller ini paling gampang dulu dilihat yang paling gampang dilihat dari strukturnya kemudian struktur sudah kita baca arahnya turun berarti sementara fokus kita sell kemudian berikutnya kita lihat adakah level psikologinya adakah support resisten disitu yang terdekat dari running misalkan running terbentuk begitu maka kita lihat sebelah kiri disini ada penolakan ada level psikologinya maka nanti harus diuji harus melewati ini dulu untuk meyakinkan bahwa seller masih akan turun kalau dilewati lagi maka disini ada level psikologi yang berikutnya kita ngambilnya di bodi atau yang di ujung ya kita yang kita lihat yang banyak ditolak kita bisa lihat di ujungnya dua-duanya kena apakah tidak bisa di bodinya ya bisa saja tetapi karena ada low nya ada level yang lebih rendahnya artinya harga itu pernah menyentuh harga di rendahnya maka kita ambil yang menyentuh banyak menyentuh kita ambil yang dua bahkan berdekatan dengan yang terakhir disini kemudian kita lihat candle terakhir yang terbentuk ini misalkan disini terbentuknya seperti ini kita pahami karakternya ya untuk memahami karakter candle perhatikan untuk memahami karakter candle ini harus harus paham juga ini ya untuk memahami karakter candle maka basic utamanya harus paham bagaimana kita melihat disitu badan candle yang kedua ini panjang badan ya panjang badan candle yang kedua adalah panjang sumbu yang ketiga adalah rasionya ya bandingkan antara sumbu dengan badan ya bandingkan dengan sumbu dengan badan yang keempat adalah posisinya posisinya berada seperti apa di atas atau di bawah sehingga kalau misalkan panjang begini ya ini bodinya pendek ekornya panjang ekor di atas ini penolakan seller artinya tekanan ke bawah luar biasa kalau ekor di bawah berarti tekanan buyer ya meskipun tekanan seller kuat tapi dia juga pernah menyentuh ujung disini artinya juga tekanan buy awalnya ini kuat kemudian ditolak oleh seller kita bandingkan bodi yang terbentuk dengan ekornya panjang mana panjang ekornya ekornya di atas berarti kemungkinan masih akan turun lagi atau tekanan seller kuat lagi ya ini adalah untuk membaca karakteristik candle sehingga kita nanti minimal bisa membaca informasi dari candle yang terbentuk perhatikan candle yang ini kita lihat dari susunan candlenya merah 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 dari merah kecil menjadi tebal berarti momentum seller masih kuat disini yang tebal ini tidak ada ekornya tidak ada penolakannya maka ini full penuh kekuatan sellernya maka tidak heran ketika setelah selesai candle ini turun lagi karena memang sebelumnya full powerful meski pada akhirnya ditolak oleh bayar nah sekarang ditolak di bawah ini ada penolakan volume segini kemudian ada penolakannya penolakannya juga panjang bahkan jauh lebih panjang dari volumenya artinya ada tekanan bayar satu yang kedua bandingkan volume yang terbentuk ini dengan sebelumnya sebelumnya besar ini menjadi kecil artinya apa artinya seller mulai berkurang bayar mulai menekan oke perhatikan selanjutnya tadi sudah kita sampaikan seller ya seller itu mulai berkurang kemampuannya kemudian bayar menekan sehingga patut kita waspadai lebih hati-hati apalagi berada di level psikologinya berada di support terdekatnya ya kalau kita sel kita sangat tidak mungkin sangat beresiko kondikasi seperti ini karena berdekatan dengan level psikologinya satu yang kedua seller mulai lemah maka kita tunggu petunjuk selanjutnya kita lihat dia turun menyentuh level psikologi tetapi ditolak lagi oleh bayar nah ditolak oleh bayar bahkan ditutup dengan volume yang tebal sehingga volume hijau ini menguatkan posisi tekanan bayar yang awalnya tadi dan kemampuan seller yang mulai melemah ini sehingga mindset kita harus segera menyesuaikan oh ternyata memang di awal tadi sudah kelihatan ini pelemahan sell bayar mulai menekan ini mencoba untuk turun kemudian tidak mampu dan bayar mendominasi maka ini menjadi konfirmator menjadi triggernya jadi bukan ini yang trigger satu ini bukan sebelumnya sudah kita baca dari mulai disini mulai kekuatannya mulai berkurang penolakan mulai ada dibatasi dengan level psikologinya maka ini menjadi konfirmatornya kita bisa entry di sesudah ini tentu kita lebih baik menunggu dulu begini caranya cara entrynya bisa langsung kita entry saat ganti candle bisa juga kita menunggu karena sebelumnya dia pernah turun disini ini setidaknya ada masih ada sisa-sisa kekuatan sell disini meski pada akhirnya ditolak oleh bayar maka kita bisa menggunakan teknik yang pertama langsung bisa atau yang kedua kita tunggu biarkan dia turun sekuatnya kemudian kalau dia tidak mampu berubah menjadi warna hijau baru kita entry bayar disana di candle yang masih jalan disini nah targetnya berapa? targetnya kan sesuai sudah di money management kemarin sudah kita sampaikan paling penting adalah ketika profit kita segera amankan kita segera close karena kalau sudah profit kita close maka itulah yang menjadi milik kita itu yang menjadi keuntungan kita berbeda ketika sudah profit kita biarkan kita menunggu lagi nanti di atas lagi nanti biar agak banyak dikit tanggung biarlah nanti lebih banyak lagi begitu kita nunggu sebentar 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 tidak kita close kemudian marketnya turun lagi turun lagi turun lagi bahkan terkadang harus cut close dengan rugi nah jangan sampai seperti itu terjadi yang kita harapkan adalah profit konsisten jangan tolak rezeki kita tidak bakalan tahu ini naiknya sampai dimana yang kita lakukan adalah membaca proyeksi memproyeksikan dan probabilitas saja asal kita ada profit amankan sudah ya kalau sudah selesai baru nanti kita membaca lagi adakah potensi lagi nah kita ukur di sebelah kiri disini ada juga level psikologi kita ukur kalau dia breakout kuat nanti dia akan lanjut naik di atasnya lagi ada level psikologi lagi disini kalau nanti di breakout lagi tentu akan naik lagi support resistant akan selalu diikuti oleh emas ya artinya emas akan selalu setia dengan support resistennya kalau dia breakout dia akan lanjut perhatikan ketika dia breakout kuat dia akan lanjut kalau tidak kuat breakout yang nanggung maka dia akan sideways atau konsolidasi perhatikan ketika sudah mulai eh mulai breakout disana nah ketika di level psikologi ini sudah dilewati maka cari yang yang terdekat disana yang sudah terbentuk ini disini yang ini adalah level psikologinya yang tertinggi sekarang kemudian kita perhatikan apakah di level psikologinya ini akan di breakout atau tidak ya kalau di breakout berarti akan potensi lanjut naik lagi ternyata koreksi dulu sampai disini koreksi ditolak oleh seller nah dibawah ini juga ada level psikologi tadi dia breakout apa enggak dibawah kalau breakout dibawah di tengah-tengah juga ada namanya tadi retracement atau koreksi disini kalau dia dilewati bahkan dilewati semuanya turun maka kemungkinan dia akan lanjut naik lagi sebaliknya ketika di level psikologi yang bawah dia tidak mampu untuk breakout bahkan ditolak dan breakout diatasnya lagi di level psikologi atasnya tentu akan jauh lebih kuat naiknya nah diatasnya lagi ada lagi di breakout lagi yang tadi pertama sudah di breakout ini dia lanjut naik ketika dia breakout lagi maka lanjut naik lagi meskipun awalnya di koreksi nah koreksi dulu tapi tidak menyelesaikan masalah kalau koreksinya hanya berada di wilayah area koreksi area koreksi itu kalau misalkan sudah naik sampai di ujung hijau ini misalkan maka cara menghitung dari ujung hijau bodinya ke sana kemudian klik dua kali inilah koreksinya di tengah ada bulatan disini koreksinya disitu sehingga kalau nanti turun harus diuji disini dulu kalau ternyata tidak bisa sampai disini melewati bahkan cenderung kembali naik maka dia akan naik lagi kalau dia breakout lagi dia akan jauh lebih kuat dan seterusnya jadi yang harus kita perhatikan satu arah kecenderungan yang kedua selalu level psikologi atau support resistennya kalau naik berarti fokus kita di resisten jangan lupa atik yang supportnya salah halamat nanti kalau arahnya ke atas berarti resisten yang kita lihat resisten itu kita bisa lihat dari sebelah kirinya yang ada penolakan disini kita klik disana kemudian nanti kalau di breakout berarti kita lihat sebelah kirinya lagi yang yang mana disitu banyak penolakan dan banyak disentuh dan tertingginya disini nah kira-kira di breakout apa enggak kalau di breakout dia lanjut kalau enggak di breakout kalau dia mulai sideways nah sideways ini nanti kalau dia turun juga di di uji lagi di area di area tengahnya juga di area retracementnya disini kita bisa klik sini tengah-tengahnya disini nah ini adalah tengah-tengahnya yang pertama level psikologinya tentu yang dekat disini maka nanti di uji apakah di sini dia bisa breakout atau tidak kalau tidak breakout ya tentu nanti dilihat dia sideways disini ya sideways datar atau mulai naik nah kalau mulai naik nanti dilihat apakah dia breakout yang atas atau tidak kalau dia breakout yang atas maka dia akan lanjut naik lagi kemudian kalau naik terus kemana kita memperkirakan sampai berhentinya ya kita lihat di sebelah kirinya di sebelah kirinya ada di sini level psikologinya lagi yang terdekat kenapa enggak ambil yang sebelah kirinya karena yang terdekat disini atau yang kita lihat disini ya bertahap secara bertahap baru nanti kalau sudah dilewati naik lagi ke atasnya yang lebih tinggi lagi ya mungkin disini sambil kita lihat kemampuannya ya sambil kita lihat kemampuannya di ringnya tadi ada singgung terkait dengan ringnya ring itu adalah kemampuan bergeraknya dalam satu periode ada satu rentang tertentu yang kemarin kalau kita lihat ringnya itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah kita ikur dari ujung-ujungnya apakah udung bodi ujung bodi atau ujung ekor kita lihat yang paling rendah dan yang paling atas yang kemarin 3.000 sekian ini ring kemudian yang sebelumnya kita ukur dari ujung tertinggi ujung terendahnya ya 2.000 sekian nah sebelumnya lagi kita lihat mungkin enggak sampai 3.000 ini ya ini sampai di ekor di ujung atas 7.000 jauh lebih besar sehingga begini nanti hari ini kalau misalkan 3.000 lebih besar dari yang kemarin lebih dari 3.000 maka yang kita jadikan patokan adalah yang tinggi tadi yang 7.000 ini tetapi ketika dia hanya berkisar diantara 2.000 hingga 3.000 kemudian mulai ada tanda-tanda pembalikan tanda-tanda pembalikan itu apa ringnya sudah mendekati angka 3.000 kemudian di ujungnya sudah mulai sudah mulai ada perubahan warna ada petunjuk penolakan di sana dan sebagainya ya ini adalah tahap demi tahapannya untuk membaca pergerakan membaca arahnya dulu yang pertama tadi jangan lupa diingat yang pertama selalu kita lihat bagaimana membaca arah dari candle strukturnya seperti apa kalau kita urutkan lagi yang pertama tadi adalah struktur terbentuknya candle struktur candle atau susunan candlenya kemana yang kedua karakter terakhir karakter candle terakhir yang ketiga adalah support dan resistance yang keempat kita lihat retracementnya yang kelima adalah ring baru yang terakhir nanti adalah triggernya tadi sudah kita bahas strukturnya kemudian karakter juga sudah kita bahas support resistance sudah retrace sudah ring sudah nah sekarang kita masuk ke trigger trigger yang pertama kita bisa lihat dengan pola candle ya tadi ya kita pertama dengan pola candle apa pola candle itu ada banyak sekali pola candle itu mungkin di Google sudah banyak ya saya tidak akan membahas yang terlalu banyak karena akan jadi pusing saya hanya akan mengambil beberapa candle yang menjadi inti ya ada pola candle inti yang pertama adalah doji doji itu gambarnya seperti ini tanda plus boleh tanda begini boleh tanda begini boleh intinya adalah harga pembukaan sama atau hampir sama dengan close penutupan harga pembukaan sama atau hampir sama dengan penutupan nah kita harus paham harga pembukaan dan penutupan bagaimana kalau kita kalau kita belum paham pembukaan dan penutupan tidak ketemu sampai kapanpun dapat ketemu kita coba dulu testing kita coba untuk membuat ini contoh ya contoh candle kita buat candlenya seperti ini kemudian ada candle hijau setelah ini naik lagi kemudian setelah ini turun lagi oke nah biar kita paham bagaimana membuka menentukan harga pembukaan harga penutupan di sini ada contoh saya memberikan contoh untuk candlenya diingat kalau warna merah kalau dominan merah ini berarti penutupan berada di bawah pembukaan jadi ini di sini pembukaan pembukaan itu selalu di bodinya yang atas kalau merah ini open yang bawah adalah close yang atas adalah high-nya ini high yang ini close merangkap low harga terendahnya karena di bawah tidak ada sumbunya lagi jadi proses terbentuknya ketika ganti candle ini melompat di sini pertama kemudian dia naik ini warna hijau dulu di awal setelah itu ditolak oleh seller ketika melewati harga pembukaan dia akan berubah menjadi warna merah apalagi ditutup di bawah maka dia tetap akan berubah menjadi merah setelah ditutup di sini perhatikan kalau dia warnanya hijau pasti melompatnya lurus di sini ini open-nya di sini melompatnya rata-rata selalu lurus di kanannya open di sini kemudian tidak ada ekor di bawah dia langsung naik sampai di atas tidak ada penolakan berarti di sini adalah close-nya sekaligus high ini open sekaligus low ya sehingga kalau warna hijau buyer dominan ini harga penutupan selalu di atas harga pembukaan selalu di atas harga pembukaan kalau seller warna merah harga penutupan selalu berada di bawah harga pembukaan nah bagaimana ketika candle-nya seperti ini candle-nya seperti ini maka ketika ditutup dengan di atas warna hijau ini dia akan lompatnya di kanan ganti candle di kanannya maka di sini awal ini adalah open-nya ini setelah ini kemana turun atau naik setelah ini naik dulu kenapa kok naik kenapa kok naik kalau dia turun dulu pasti tidak ada bodinya karena turun harus naik ke atas ini ada low ada high-nya di sini ya sehingga yang betul setelah dia ganti candle dia naik dulu warna hijau dulu sampai di tertinggi ini baru ditolak oleh seller awalnya hijau kemudian ditolak ya ditolak turun kemudian melewati harga pembukaan dia akan berubah menjadi merah ditutup kemudian turun terus sampai di sini ini low-nya baru ditolak oleh buyer sedikit ditutup di sini close-nya di sini maka harus paham pembukaan dan penutupan kalau doji itu tidak ada pembukaan dan penutupan sama ya ini yang pertama doji doji ini mengindikasikan market akan berbalik berbalik bagaimana ya kalau dia naik awalnya naik ya berpotensi akan turun kalau ada doji apakah selalu seperti itu tidak selalu ada banyak aspek banyak faktor nanti yang mempengaruhi jadi tidak bisa kita hanya berpedoman pada doji begini tidak ada doji ini hanya sebagai pelengkap terakhirnya pemicu terakhirnya setelah semuanya memperkuat ya jadi doji ini adalah salah satu pola candle yang punya ciri dia tidak ada bodinya kemudian karakter ini dia adalah karakter pembalikan dari trend sebelumnya naik menjadi turun dari sebelumnya turun menjadi naik oke yang kedua yang pertama doji yang kedua adalah angle thing angle thing ini artinya menutup apa yang ditutup candle sebelumnya jadi kalau candle sebelumnya misalnya awalnya merah ya awalnya merah begini kemudian setelah itu muncul candle warna hijau dan warna hijaunya ini jauh lebih panjang dari merahnya yang panjang ini bukan ekornya tapi bodinya volumenya menutup candle sebelumnya maka ini namanya angle thing demikian juga untuk yang awalnya hijau kemudian setelah itu ada candle warnanya berubah berganti dan jauh lebih panjang maka ini bisa menjadi petunjuk awal bahwa akan ada perubahan trend perubahan arah trend karena angle thing ini adalah salah satu pola candle pembalikan jadi seperti hanya tadi di didoji jadi awalnya ketika turun kemudian muncul di ujungnya candle angle thing kita bandingkan dengan sebelumnya ini menutup volumenya menutup candle sebelumnya volume candle sebelumnya ditutup habis oleh candle sesudahnya maka ini pertanda dari trend awal naik menjadi turun ya sekali lagi tentu nanti bukan bukan ini yang satu-satunya pemicu kita ini hanyalah terakhir saja hanyalah trigger nya saja yang lain sebelumnya sudah kita sudah kita baca sudah kita analisis sampai terakhir disini menjadi pemicunya yang ketiga adalah hammer dan shooting star ya fungsinya hampir sama dengan doji hampir sama dengan angle thing adalah pembalikan hammer ini istilahnya hammer adalah palu maka palu itu logikanya adalah ada pemukulnya ada tangkenya disana kalau shooting star dibalik ini tangkenya di atas pemukulnya di bawah hammer berada di ujung trend turun shooting star berada di ujung trend naik sehingga hammer ini menjadi trigger menjadi pertanda akan dimulainya reversal akan dimulainya pembalikan demikian juga ini akan dimulai pembalikan dari naik menjadi turun dari turun menjadi naik ya fungsinya hampir sama dengan doji kalau doji bedanya tadi hanya garis saja kalau shooting star ini ada volumenya kemudian kalau tadi yang hammer ada pemukulnya tebal ada bodinya tebal kalau angle pink kalau doji cuma sumbunya hanya garis saja berikutnya yang ketiga adalah ya yang ketiga kita buat yang ketiga yang keempat sorry ya yang keempat adalah harami nah harami ini dibalik harami ini awalnya candle-nya besar kemudian jadi candle yang kecil misalkan ini awalnya merah kemudian ini warnanya hijau meskipun kecil seperti orang bunting seperti ini ini bisa menjadi pertanda akan berbalik akan berbalik naik tentu bukan tanpa syarat ini awalnya harus turun kemudian memenuhi syarat ada level psikologi ada ring dan sebagainya nah sinyal ini adalah sinyal pertanda awal bahwa akan segera dimulainya reversal atau pembalikan oke yang terakhir yang kelima adalah yang kelima adalah marubosu marubosu ini candle tebal yang tanpa ekor atau dengan ekor kecil kalau ini warna merah ya berarti berpotensi powerful punya momentum yang kuat maka lebih baik jangan dilawan dia akan lanjut lagi turun sebaliknya kalau dia kuat naik otaknya begini warnanya hijau kuat sekali tidak ada penolakan di atas dan di bawah ini bisa menjadi kelanjutan market akan lanjut naik lagi apalagi sebelumnya marketnya kecil-kecil begini turun tapi kecil-kecil begini kemudian satu panjang hijau ini bisa menjadi petunjuk bahwa buyer masih akan lanjut naik ini adalah pola candle ada 5 saja cukup 5 ini karena semua akan terwakili dengan 5 tadi kemudian 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 kemudian